Wacana penambahan jumlah kementerian di Kabinet Era Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengemuka menjadi 40 kementerian. Padahal di Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian telah diatur paling banyak 34. Perbincangan mengenai wacana tersebut sudah mulai berkembang di kalangan internal Koalisi Indonesia Maju, termasuk Gerindra selaku partai penyokong utama pasangan No. 2 tersebut. Sehingga isu itu menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan, baik dari pihak yang pro maupun kontra. Tak terkecuali peneliti senior pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi, firman Nur. Kepada antara, dia menilai penambahan jumlah kementerian bukanlah hal yang efisien dan efektif, lantaran berpotensi tumpang tindih, mengingat selama ini selalu digembur-gemburkan perampingan struktur atau dengan istilah miskin struktur kaya fungsi. Dengan ide untuk seperti itu, saya kira ini malah kebalikannya gitu ya. Kaya struktur jangan-jangan malah miskin fungsi begitu ya. Strukturnya besar, anggarannya besar, orang-orang yang terlibat juga besar, tapi pekerjaannya ya hanya satu dua saja begitu. Nah ini buat apa begitu kan sayang. Firman pun menilai performa utama pemerintah yaitu untuk rakyat, sehingga pembentukan kementerian baru seharusnya bertujuan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan eksklusif pribadi. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah memiliki komitmen kuat dalam melayani kepentingan masyarakat. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, Muartakan.